Pasukan militer gabungan Amerika Serikat dan Inggris menyerang kota-kota serta tempat penting di Yaman dengan rudal jelajah Tomahawk dan bom dari jet tempur, serangan pada Kamis 11 Januari 2024 malam itu merupakan bentuk balasan atas serangan Houthi di Laut Merah. Serangan ini merupakan respons langsung terhadap serangan Houthi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kapal maritim internasional di Laut Merah termasuk penggunaan rudal balistik antikapal untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata Presiden Asju Biden. Dikutip Temmesengar, serangan-serangan ini telah membahayakan personel AS, pelaut sipil, dan mitra kami membahayakan perdagangan dan mengancam kebebasan navigasi. Lebih dari 50 negara terkena dampak 27 serangan terhadap layaran komersial internasional. Serangan udara gabungan tersebut dilakukan dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda serangan menargetkan lokasi peluncuran dan depot pengimpanan, kata seorang pejabat pertahanan. Serangan udara tersebut mengenai belasan target di Yaman. Beberapa minggu sebelumnya, kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran mengganggu rute pelayaran di Laut Merah. Kelompok Houthi menargetkan kapal-kapal Israel atau kapal yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Hamas. AS dan Inggris memiliki perangkat keras militer yang besar di Laut Merah sebagai bagian dari Operation Prosperity Guardian atau Operasi Penjaga Kemakmuran yang diluncurkan untuk melindungi lalu lintas pelayaran. Pasukan Amerika mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir OSS-2GD. Eisenhower, satu kapal penjelajah dan dua kapal perusahaan kesementara itu, Royal Navy milik Inggris memiliki kapal perusahaan berpeluru kendali H.A.S. Daemon. Tidak jelas aset militer apa yang digunakan dalam serangan di Yaman. Namun sebuah sumber mengonfirmasi bahwa rudal jelajah Tomahawk dan pesawat tempur terlibat dalam serangan tersebut. Dua warga Houdida, kota pelabuhan terbesar yang dikuasai Houthi yang terletak di Laut Merah, mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka mendengar lima ledakan kuat saat serangan dimulai. Sebelumnya, A.S. dan sekutunya hanya berfokus pada pertahanan kapal komersial dari serangan Houthi. A.S. menahan diri untuk tidak melakukan serangan langsung terhadap kelompok tersebut karena khawatir akan memicu konflik yang lebih luas. Namun serangan Houthi yang terus berlanjut akhir-akhir ini dampaknya membuat kesabaran A.S. mencapai puncaknya serangan tersebut. Terjadi sehari setelah pasukan Amerika dan Inggris mengatakan bahwa mereka berhasil menggagalkan serangan terbesar yang dilakukan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah. Pasukan Angkatan Laut Kedua Negara itu menembak jatuh 21 drone dan rudal yang ditembakkan oleh Houthi ke arah selatan Laut Merah pada hari Selasa 9 Januari 2024 mengungkapkan rincian serangan pada hari Rabu. Menteri Pertahanan Inggris, Drenshats, mengatakan situasinya menjadi tidak berkelanjutan. Ini tidak bisa berlanjut dan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Tambahnya, Menteri Luar Negeri A.S. Antoenbeinkan juga memberikan pendapatnya pada hari Rabu. Saat singgah di Bahrain sebagai bagian dari perjalanan resmi terbarunya ke Timur Tengah, ia mengatakan jika serangan ini terus berlanjut, akan ada konsekuensinya. Sekali lagi, hal ini jelas merupakan ancaman terhadap kepentingan negara-negara di seluruh dunia dan penting bagi komunitas internasional untuk bersatu dan merespons hal tersebut. Blinken terbang kembali ke AIS pada hari Kamis setelah pemberhentian terakhirnya di Mesir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.